Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elkisah ada seorang anak laki-laki sebut saja usianya 10 tahun mengajak ayahnya untuk pergi berjalan-jalan ke sebuah peternakan kuda yang dimana sebuah peternakan itu juga menyediakan tempat penjinakan kuda liar sesampainya disana anak kecil tadi begitu gembiranya melihat ada banyak sekali kuda disana di arena yang luas dan dipagari oleh pagar tinggi dari kayu namun ada salah satu titik yang membuat anak itu begitu tertarik yaitu di bagian kandang kuda-kuda liar dari kejauhan anak laki-laki tadi melihat ada seorang pegawai yang menaiki seekor kuda liar di dalam kandang kecil dan terbuat dari kayu lalu ketika pintu kayu itu dibuka sontak saja si kuda langsung keluar menuju ke arena ia melihat kuda itu melompat-lompat seakan-akan ia ingin melemparkan pegawai yang sedang berusaha mengendalikannya kemudian anak kecil tadi meminta kepada ayahnya untuk berjalan mendekati kuda liar tadi karena ia ingin melihat lebih dekat akhirnya si anak tadi ditemani oleh si ayah mendekati pagar kuda liar yang sedang dalam proses dijinakan ketika si anak sedang asik melihat penjinakan kuda liar si ayah bertanya siapa yang sedang ditunggangi dan siapa yang menunggangi tentu saja si anak menjawab yang menunggangi ialah pegawai yang ada di atas punggung kuda liar dan yang ditunggangi ialah kuda liar itu sendiri lalu si ayah tersenyum kemudian si ayah menjelaskan kepada anaknya bahwa sesungguhnya yang sedang ditunggangi ialah justru pegawai yang ada di atas punggung kuda liar dan sedangkan yang menunggangi ialah kuda liar itu sendiri si anak masih saja kebimbungan kemudian si ayah menjelaskan suatu hikmah kepada anaknya siapa saja yang ada di dalam dirinya hawa nafsu liar yang sulit dikendalikan maka dia adalah sedang ditunggangi oleh hawa nafsunya sendiri akan tetapi siapa saja yang ada di dalam dirinya hawa nafsu yang jinak yang sudah dikendalikan maka sesungguhnya ialah penunggang dari hawa nafsu miliknya sendiri dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan sampai kita sebagai muslim yang taat kepada Allah justru malah ditunggangi oleh hawa nafsu milik kita sendiri semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam mengelola hawa nafsu agar bisa semakin taat kepada aturan ilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh